Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak OTKP yang hebat? Bertemu lagi dengan Bu Dewi di pertemuan ke-8 pengembangan diri kelas 10 OTKP Kali ini kita akan membahas materi baru ya Setelah kemarin selama 7 pertemuan kita membahas mengenai SMK Wahid Asim Sekarang kita masuk ke materi penyesuaian diri Penyesuaian itu bisa diartikan di 4 hal ya Yang pertama beradaptasi Yaitu dapat mempertahankan eksistensinya atau dapat survive Atau dapat bertahan di lingkungan yang baru Yang kedua penyesuaian berarti konformitas Yaitu menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip yang berlaku Yang ketiga penyesuaian adalah Memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa Sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi secara efisien Yang keempat kematangan emosional yang berarti secara positif memiliki respon emosional yang tepat pada setiap situasi Jadi dari 4 macam penyesuaian itu dapat ditarik kesimpulan bahwa Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungannya Respon penyesuaian baik atau buruk secara sederhana dapat dipandang sebagai suatu upaya individu untuk mengurangi atau menjauhi ketegangan dan untuk memelihara kondisi keseimbangan yang lebih wajar Karakter penyesuaian diri Orang yang bisa menyesuaikan diri secara positif mereka akan memiliki 7 karakteristik ini Yang pertama yaitu tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional Jadi orangnya itu santai sekali Yang kedua tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis Jadi dia itu ya tidak terlihat frustasi kan kalau dia tidak berhasil menyesuaikan diri berarti dia itu kayak memendam konflik, memendam rasa frustasi Yang ketiga ini tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi Yang keempat memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri Yang kelima menghargai pengalaman Yang keenam mampu belajar dengan baik Dan yang terakhir bersikap realistis dan objektif Bentuk-bentuk penyesuaian diri itu ada delapan ya Yang pertama menghadapi masalah secara langsung Jadi begitu ada masalah langsung dicarikan solusinya Yang kedua yaitu melakukan eksplorasi Yang ketiga trial dan error Apa sih trial dan error itu berarti mencoba Jadi kita mencoba hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya Itu namanya trial dan error Yang keempat yaitu substitusi atau penggantian Jadi misalnya kalian itu tidak suka Bagaimana ya caranya supaya kalian itu tetap merasa nyaman di lingkungan ini Padahal kalian itu ada yang tidak suka ya Jadi kalian tetap bertahan Tapi kalian tetap harus menggantinya dengan hal-hal yang kalian sukai Seperti itu Yang kelima yaitu menggali kemampuan pribadi Jadi kalian harus mengetahui kemampuan kalian itu di bidang apa Supaya jadi dimaksimalkan gitu Kemampuan kekuatan kalian itu dimaksimalkan sehingga bisa menyelesaikan diri dengan baik Yang keenam belajar Tentu belajar itu salah satu bentuk proses penyesuaian diri Terus belajar hal-hal baru Yang ketujuh yaitu inhibisi dan kontrol diri Dan yang terakhir adalah perencanaan yang cermat Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian diri itu ada lima Yang pertama yaitu kondisi jasmani Seperti bentuk tubuh, keadaan fisik ya kondisi jasmani itu Yang kedua perkembangan dan kematangan Terutama kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional Yang ketiga yaitu penentu psikologis Yang meliputi pengalaman, belajar, pembiasaan, determinasi diri, frustasi, dan konflik Yang keempat kondisi lingkungan Terutama rumah, keluarga, dan sekolah Yang kelima penentu kultural dan agama Kultural itu budaya ya Jadi itu bisa juga mempengaruhi Misalnya kalian sebenarnya bukan asli orang Surabaya Terus pindah di Surabaya itu kan pasti juga budayanya berbeda Nah itu kan juga butuh cara menyesuaikan diri Agar bisa bertahan di tempat yang baru ini Cara-cara menyesuaikan diri di sekolah Ada 8 cara Yang pertama Kenali situasi terlebih dahulu Yang kedua Berbaik sangka Hilangkan pikiran kalian bahwa sekolah baru itu kurang menyenangkan Jadi Kalian harus memenuhi pikiran kalian itu dengan kalimat positif Seperti lingkungan sekolah baru itu pasti akan menyenangkan Teman-teman dan gurunya juga sangat ramah Karena pikiran kalian sangat mempengaruhi bagaimana tindakan kalian selanjutnya Yang ketiga Menyesuaikan dengan keadaan sekolah Yang keempat Mengetahui aturan dan tata tertib yang berlaku Yang kelima Mengikuti MPLS Yang keenam Kenali dan hormati guru-guru kalian Yang ketujuh Menghargai sesama Baik sesama teman Karyawan sekolah Dan seluruh personal sekolah Dan yang kedepan Yang pasti Kalian harus menjadi diri kalian sendiri Jangan sampai kalian menjadi orang lain Demi disukai atau didekati oleh banyak orang Jadilah diri kalian sendiri apa adanya Baik kita lanjut ke tugas tujuh ya Nggak terasa tugasnya udah sampai tujuh Seperti biasa Buatlah rangkuman tentang materi yang sudah saya jelaskan hari ini Rangkuman boleh diketik atau ditulis tangan Saya lebih menyarankan untuk membuat sesuai dengan kreativitas kalian ya Jadi boleh ditulis dengan ditambahin bolpen warna-warni Sehingga bisa lebih menarik untuk dibaca Pengumpulan file bisa berupa foto atau word Yang di upload di Google Classroom Pengembangan Diri kelas 10 TKP Dengan format seperti biasa Yaitu nama underscore kelas underscore tanggal pengumpulan Kemudian deadline-nya itu sampai hari Sabtu Tanggal 26 September 2020 Apabila sudah lebih dari 2 hari tugas kalian belum ada komentar Tolong diingatkan saya ya Mungkin ada yang terlewat seperti itu Apabila ada yang kurang jelas tentang materi hari ini Silahkan bertanya melalui chat pribadi di WA Oke, sampai ketemu minggu depan Stay at home, stay safe, and stay healthy Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati